Pemerintah Kota Pare-Pare baru-baru ini mengeluarkan surat edaran terkait penetapan zakat fitrah dan vidyah yang mendapatkan tanggapan positif dari Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Saiful Amir, selaku Ketua Basnas Pare-Pare yang ditemui di kantor wali kota pada selasa 19 Maret 2024, menyatakan keputusan ini memberikan kejelasan bagi masyarakat. Keseragaman jumlah yang telah ditetapkan dalam surat edaran ini diharapkan dapat mengurangi kebingungan di kalangan masyarakat. Saiful berharap bahwa dengan standarisasi ini, masyarakat dapat menentukan dan mengukur kemampuan masing-masing untuk membayar zakat dengan lebih baik. Saiful juga menekankan pentingnya pembayaran zakat dilakukan lebih awal, sehingga pendistribusian dana zakat dapat dilaksanakan dengan cepat dan tepat waktu. Dengan demikian manfaat dari zakat dapat dirasakan oleh mereka yang membutuhkan dengan lebih efektif. Alhamdulillah, kita Basnas sangat bersyukur atas respon positif Pak Wali Kota mengeluarkan surat edaran untuk penetapan zakat fitrah dan vidyah. Harapan kami mudah-mudahan ini dengan standarisasi zakat fitrah ini, orang sudah mulai bisa menetapkan dan mengukur kemampuan untuk bayar zakat. Salah satu poin penting dalam zakat itu adalah bagaimana mempercepat pembayaran zakat itu di awal Ramadan. Kenapa? Agar memudahkan dalam hal pendistribusian. Karena selama ini kewalahan kita, baik di masjid ataupun di Basnas, kita kewalahan itu kalau orang membayar zakatnya nanti malam hari. Malam hari akhir Ramadan baru dihulurkan zakatnya, sehingga kadang-kadang mahkan menjelang lebaran paginya masih ada yang tersisa. Nah ini diantisipasi. Kemudian yang kedua, bagaimana memaksimalkan UPZ-UPZ masjid untuk mengumpulkan zakat fitrah itu. Terima kasih telah menonton!